selamat pagi teman-teman ketemu lagi sama saya Adev, kali ini kita akan membahas tentang analisis rasio pertemuan keempat ya kita ya, keempat atau kelima nih? keempat kayaknya deh seperti yang saya utarakan di podcast sebelumnya untuk analisis rasio dan analisis kamar kita akan membahas tersendiri ya nah ini sekarang kita akan membahas tentang analisis rasio nah kita masuk ke pengertian terlebih dahulu analisis rasio adalah bentuk atau cara yang umum digunakan dalam analisis laporan finansial hasil dan analisa ini merupakan dasar untuk dapat menginterpretasikan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan rasio dapat dihitung berdasarkan finansial statement yang telah tersedia yang terdiri dari neraca, laba rugi, kemudian arus kas, dan lain sebagainya nah tujuan dari analisis rasio ini adalah membantu manager finansial memahami apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan berdasarkan informasi yang tersedia yang sifatnya terbatas dari finansial statement analisis rasio pada dasarnya tidak hanya berguna bagi kepentingan interperusahaan melainkan juga pihak luar seperti yang kita bahas kemarin ya ada investor, ada kreditur dan juga ada manajemen oke kemarin ini sudah kita bahas tentang kegunaannya kita langsung masuk ke macam-macam analisis rasio nah ini ada empat macam-macam analisis rasio yang pertama adalah rasio likuiditas, kemudian yang kedua adalah rasio leverage, kemudian yang ketiga adalah rasio aktivitas, kemudian yang keempat rasio keuntungan kategori rasio yang pertama dan kedua yaitu adalah rasio likuiditas dan leverage ini biasa disebut dengan rasio neraca karena apa? karena faktor-faktor yang diperbandingkan ini yang diperhitungkan ya maksudnya adalah faktor-faktor yang ada di neraca kemudian rasio yang ketiga yaitu rasio aktivitas ini dikenal sebagai interstatement rasio karena faktor yang diperbandingkan adalah antara faktor-faktor yang ada di laba rugi dan ada di neraca ada di keduanya seperti itu kemudian rasio yang keempat atau rasio keuntungan ini disebut dengan income statement rasio karena faktor yang diperbandingkan adalah faktor yang terdapat di dalam income statement nah langsung aja masuk ke rumus-rumusnya liquidity ratio atau rasio likuiditas ini rumusnya oh i'm sorry liquidity ratio atau rasio likuiditas ini dibagi lagi menjadi tiga yaitu yang pertama ada current ratio kemudian yang kedua ada quick ratio kemudian yang ketiga ada cash ratio nah current ratio ini rumusnya adalah current asset dibagi dengan current liabilities kemudian yang quick ratio adalah rumusnya adalah current asset dikurangi inventory kemudian dibagi dengan current liabilities kemudian cash ratio rumusnya adalah cash atau cash dan setara cash ya dibagi dengan current liabilities kemudian leverage ratio leverage ratio ini dibagi lagi menjadi empat yaitu ada total debt to equity ratio long term to equity ratio kemudian total debt to asset ratio kemudian yang keempat adalah time interest earned ratio rumus yang pertama yaitu total debt to equity ratio adalah current liabilities ditambah long term debt kemudian dibagi dengan modal kemudian yang kedua rumus yang kedua long term equity ratio itu rumusnya adalah long term debt dibagi dengan modal kemudian yang ketiga total debt to total asset ratio adalah rumusnya adalah total debt dibagi dengan total asset kemudian time interest earned ratio adalah, rumusnya adalah earning before interest and income tax dibagi dengan interest change seperti itu kemudian rasio yang berikutnya adalah rasio aktivitas ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 rumus yang harus diketahui yaitu yang pertama adalah total asset turnover, itu rumusnya adalah net sales dibagi dengan total asset kemudian yang kedua adalah receivable turnover itu rumusnya adalah net credit sales dibagi dengan average receivable kemudian yang ketiga average collection period itu adalah, rumusnya adalah average receivable dikali dengan 360, kemudian dibagi dengan net credit sales kemudian yang keempat inventory turnover, itu adalah CLGS dibagi dengan average inventory kemudian yang berikutnya ada average days inventory itu rumusnya adalah average inventory dikali dengan 360, kemudian dibagi dengan CLGS kemudian yang keenam working capital turnover itu rumusnya adalah penjualan dikurangi CLGS dibagi dengan penjualan lagi seperti itu nah kemudian yang terakhir ada fixed asset turnover itu rumusnya adalah net sales dibagi dengan fixed asset kemudian rasio keuntungan terbagi menjadi 4 yaitu gross profit margin rumusnya adalah sales dibagi dengan COGS I'm sorry sales dikurangi dengan COGS dibagi dengan sales kemudian yang kedua profit margin rumusnya adalah net operating income dibagi dengan net sales kemudian yang ketiga net profit margin rumusnya adalah net profit after tax beda ya net profit after tax dibagi dengan net sales kemudian yang keempat adalah operating profit margin rumusnya adalah earning before tax atau EBIT dibagi dengan net sales nah rumusnya sudah kita ketahui ya ini tinggal pintar-pintarnya kita aja mengetahui terutama yang probability ratio ya bedanya antara net operating income kemudian net profit before net profit after tax kemudian EBIT itu yang mana karena ketika kita salah menentukan itu akan berakibat salah juga perhitungan ratio kita seperti itu pada pertemuan pertama saya sudah meminta teman-teman untuk mendownload laporan keuangan ya satu orang satu nanti pada pertemuan kita pada saat pertemuan 4 ketika membahas ratio ini saya berharap teman-teman membawa nih laporan keuangan yang sudah teman-teman download kemudian kita hitung bersama-sama rasio-rasio yang sudah kita ketahui rumusnya ini oke untuk contoh juga dan latihan penghitung juga ini akan kita bahas di pertemuan oke ya hafalin dulu nih gak harus hafal juga sih ketahui dulu nih net sales yang mana total asset yang mana net credit sales yang mana dan lain sebagainya supaya nanti pada saat pertemuan kita sudah lancar untuk menghitung rasio-rasionya oke see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati